20 perempuan dan 9 anak menjadi bagian dari 75 orang tewas korban bom bunuh diri di Pakistan. Peristiwa terjadi kamis kemarin waktu setempat di sebuah makam sufi lal syahbas kalandar. Pelaku memasuki ruang utama dan meledakan bom bunuh diri di tengah puluhan Juma'ah yang tengah berziarah. Jumat pagi, petugas forensik dan aparat keamanan menutup rumah suci tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Peristiwa ini merupakan teror paling mematikan di Pakistan dalam 2 tahun terakhir. Kelompok separatis ISIS mengklaim berada di balik serangan ini.